Kami kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati yang berada di Pantai Ampenan untuk mengetahui informasi paling baru di sana. Fitri, selamat petang. Jadi apa informasi terbaru dari sana? Ya, Nilu Puspa, saya berada di kampung di kawasan Pantai Ampenan di mana di tempat ini ada sejumlah warga yang telah membantu para ABK untuk dievakuasi ketika kapal senter pembawa BBM terbakar pada 15.00 waktu Indonesia Tengah tadi. Saat ini kita berada dengan warga yang bersama-sama mereka menggunakan perahu untuk melakukan evakuasi terhadap ABK. Saya bersama Bapak... Pak Rune. Pak, siapa Pak? Pak Rune. Oke. Ini langsung terhubung dengan Pak Bahrun. Pak Bahrun. Oke, Pak Bahrun bisa dikeritakan Pak Bagaimana Bapak berupaya untuk melakukan upaya evakuasi dan dari awal kejadiannya seperti apa, Pak? Memang dia kapalnya mau nyantar, mau berlaku. Engker nanti mau enker, mau lepas jangkar, langsung meledak dari itu kapalnya. Ada suara ledakan. Ledakan besar, ledakannya besar sekali. Kemudian apa yang dilakukan oleh warga, Pak? Langsung warga sampan dari ke tengah untuk bantu ABK-ABK-nya. Berapa banyak sampan yang turun untuk membantu? Kitar 10-15 sampan tadi. 10-15 perahu. Bagaimana kondisi para ABK di sana, Pak, waktu itu? Sudah pakai keterjuan dari kapalnya. Mereka sudah berada di laut? Iya, sudah berada di laut semua. Kemudian apa yang dilakukan, Pak? Bantu langsung mendekatlah pro-pro kecil ini. Evakuasi ABK-nya. Pak, tadi cepat tahu berapa banyak yang bisa terkaitan? Ada yang buat 4 orang, yang satu sampan, yang satu sampan, itu ada yang 2 orang. Nah, itu. Ada petugas dari pekerjaan, Pak? Ada, belum ada. Cuma layan saja yang bantu, yang keluar saja. Ada nggak yang terpisah masih di sana, Pak? Masih 3 orang. Masih 3 orang. Bagaimana kondisinya? Meninggal. Meninggal dan terbakar. Kata ABK-nya. Kata ABK-nya nggak mau tujam meletupi itu. Tapi terangkat. Termental apa-apa itu. Ya, 3 orang itu. Ini informasi dari kata ABK? Iya. Terus sekarang, Pak, setelah mereka dibawa, menggunakan perahu, dibawa ke mana mereka? Kata ABK-nya. Kata ABK-nya. Kata ABK-nya. Kata ABK-nya. Kata ABK-nya. Mereka kondisinya seperti apa, Pak? Sehat semua, Masih. Nggak ada yang luka. Itu yang 3, BK itu saja yang bisa dikelamatkan. Ada kemudian petugas yang mencoba melakukan upaya penyelamatan setelah bapak-bapak? Sekarang baru ini sudah datang dari Lembar. Dari Lembar. Ya, barusan sudah datang beberapa jam sudah baru sudah datang. Ini apinya masih besar, Pak? Masih lama, prosesnya itu mau padam lama. Karena bawa BBM ya? BBM ya, banyak. Pak, warga di sini melihat terjadi yang seperti ini baru pertama kali atau pernah terjadi? Baru pertama kali sudah ini. Baru pertama kali ya. Terbakar, kemudian ada banyak ABK di dalam ya. Dia kan belum nyandar, masih udah mau berabu udah gitu. Nyandar ke anugnya. Masih jauh ini, Pak? Ya, enggak. Kalau di sini, baru 3 kilo. Kemudian ini, kalau Bapak lihat dari pengetahuan Bapak bagian lain, ini kapal bergerak terus? Bergerak terus. Lari yang ke selatan tuh. Lari ke anug. Ya, ikutin arus sudah sekarang. Ya, enggak. Enggak tahu kapan, enggak mau tenggelam gitu. Sempat kewalahan enggak, Pak, waktu mendekat situ karena asap yang tembal? Kita di atas angin. Enggak. Karena yang kena angin itu berarti asapnya ya, Pak ya? Iya, asap kita. Dengan siapa tadi, Pak? Pak Bahrun. Pak Bahrun. Ya. Terima kasih banyak informasinya, Pak Bahrun. Iya, sama-sama. Terima kasih atas bantuan para nelayan terhadap para ABK yang berhasil diselamatkan. Ini loh, demikian informasi yang kami peroleh dari para nelayan yang membantu seorang ABK yang berhasil diselamatkan dalam proses evakuasi dari kapal tanker yang terbakar di pantai ampanan ini. Dan informasi yang kami peroleh juga bahwa tiga orang yang dilaporkan belum bisa diselamatkan itu sempat dikabarkan oleh para rekannya sesama ABK bahwa mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi atau meninggal dunia. Namun, informasi ini tetap akan kami proyek kembali kepada pihak otoritas sempat apakah ketiga orang ini memang benar-benar telah dilaporkan meninggal dunia atau masih bisa diselamatkan. Baik. Fitri, adakah informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kapasitas kapal tanker pembawa BBM ini seperti apa? Ada berapa banyak yang kemudian dibawa oleh kapal ini? Ya Nilo, sampai hari ini kami belum memperoleh berapa besar kapasitas yang dibawa oleh kapal tanker ini karena pihak Pertamina belum bisa memberikan keterangan pers pada semua kawan-kawan jurnalis yang masih menunggu informasi pasti dari mereka sampai saat ini Nilo. Baik. Terkait dengan 14 orang yang sudah berhasil dievakuasi, ada informasi apakah mereka menjalani perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain? Untuk sementara ini kami hanya memperoleh informasi bahwa ke-14 ABK masih berada di depo Pertamina Ampenan dan dari informasi yang disampaikan para nelayan mereka semua dalam keadaan selamat. Dan hampir ke-14 ABK ini memang ketika kapal terbakar semua lompat ke perairan sehingga mereka tidak mengalami luka-luka atau mengalami kejadian yang cukup parah karena mereka menyelamatkan diri dengan lompat ke perairan. Baik. Bagaimana dengan proses pemadaman api Fitri yang Anda pantau sampai dengan sekarang? Seperti apa? Mungkin terlihat dari tempat Anda melaporkan? Ya Nilo dari tempat saya melaporkan ini memang cukup jauh terlihat kapal yang terus bergerak ke arah selatan karena kapal ini meskipun mesinnya mati terus bergerak mengikuti arus. Sehingga kami tidak dapat memantau secara jelas apakah proses pemadaman sudah dilakukan atau belum dari arah tempat saya melaporkan ini. Dan saat ini Nilo kondisi kapal masih terus mengeluarkan api dari tempat saya melaporkan ini masih terlihat kapalnya terus mengeluarkan api di pihak yang paling depan. Dan saat ini Nilo memang warga juga tetap berkiaga di sini sewaktu-waktu pihak otoritas sekepat membutuhkan bantuan mereka. Karena sampai hari ini memang kondisi pihak dari Baik Sarnas Kota Mataram yang akan melakukan bantuan untuk memadamkan api pada kapal bergerak dari arah pelabuhan lembar. Lombok Barat menuju ke pantai Ampenan ini. Demikian Nilo. Baik, masih menunggu bantuan ya untuk proses pemadaman yang berlangsung di sana. Tapi kalau Anda pantau memang asap masih terlihat tebal dan hitam ya Fitri? Iya Nilo asap masih terlihat tebal dan hitam juga api terus kapal tersebut terus mengeluarkan api di bagian depan kapal. Dan menurut para nelayan ini memang akan lama proses pemadamannya karena membawa atau mengangkut bahan bakar minyak Nilo. Baik, Fitri Rahmawati kami nanti akan kembali ke Anda tapi sekarang kami harus jeda terlebih dahulu. Saudara Breaking News Kompas TV masih akan kembali usia jeda.